Saya belum rekod, diingat. Ini kalian nggak bisa, nggak ada dokumentasi. Oke, jadi tadi inflamasi, dia sebenarnya proses, termasuk proses bagian pertahanan tubuh ya. Karena dia menyediakan perlawanan darah bakteri. Saya ambil contoh gini. Pernah ya, kalian misalnya di dapur, terus kena pisau gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ada bakteri di sana. Nah, bakteri tadi itu memicu kondisi namanya inflamasi. Nah, ada apa sebenarnya di inflamasi tersebut? Nah, inflamasi itu sebenarnya pengiriman bala bantuan. Jadi, kalau tadi di tempat situs yang kena pisau tadi ya, itu terjadi peperangan antara bakteri dan sel-sel imun tubuh. Nah, inflamasi itu menjambatani proses tersebut. Jadi, di sana dia mengirimkan sel-sel imun, kemudian mendorong aliran darah, kemudian ada proses terakhir, itu adalah proses repair atau perbaikan. Nah, itu adalah termasuk ikutan dari inflamasi. Nah, nanti akan saya bahas juga tentang adanya inflamasi akut dan kronis. Nah, yang kronis ini yang bikin menjadi masalah. Jadi, itu bisa melibatkan ke patologis yang menyebabkan penyakit. Dan ada lagi, inflamasi itu namanya inflamasi steril. Kalau non-steril kan berarti dia kalau steril itu justru tidak ada sakut-sakutnya dengan mikroba. Kalau saya sebutkan tadi kan ada bakteri. Nah, ternyata ada juga inflamasi yang steril. Jadi, dia tidak melibatkan mikroba sama sekali. Nah, inflamasi steril ini contohnya, dia itu ada radang, cuma penyebabnya itu suatu bahan lain. Nah, bahan lain tersebut misalnya adalah asbestos. Itu kan bukan suatu patogen. Atau penubukan asam lemak. Nah, itu kan bukan suatu patogen. Atau satu lagi, MSU ya, monosodium urat atau asam urat. Nah, itu juga bisa menemukan inflamasi. Nah, jadi ada-ada pahami juga. Bahwa inflamasi itu nggak harus kaitannya dengan patogen, tapi juga dengan yang steril juga bisa. Nah, itu contohnya benda-benda tadi. Nah, itu umum ya yang perlu ada, ada tahu. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Saya punya sedikit slide. Nanti lebih dalamnya, silakan baca buku yang di patologi, yang Robin ya. Saya juga ambil di sana. Oke, tunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Bisa reset, bisa ketik, bisa langsung bicara. Saya bersilakan. Oke ya, patologi inflamasi. Oke, jadi ini adalah urutan ya. Urutan bagaimana proses inflamasi terjadi. Kita lihat gambarnya aja. Ini ada stimulus. Nah, ini yang saya contohkan adalah stimulus dari mikroba. Oke ya, jadi ada. Oke ya, sebelum buka gambar, baca dulu ya. Jadi, urutan peristiwa dalam reaksi inflamasi. Pertama, ada agen penyerang. Yang mana dia berlokasi di jaringan ekstra vaskular. Jadi, di luar pembuluh darah. Ini vaskular ya. Nah, ini di luar. Nah, kemudian leukosit dan plasma protein. Jadi, di sini leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Kalau bahasa awamnya ya. Leukosit darah putih. Dan plasma protein direkrut atau ditarik dari sirkulasi, situasi itu pengguluh darah, ke situs. Di mana terjadi pertempuran tadi. Seperti yang saya katakan tadi ya. Di mana ada patung yang datang, dia akan ditarik ke sana. Nah, berikutnya. Leukosit dan protein plasma tadi, itu akan diaktifkan. Dan kemudian bekerja sama untuk menghancurkan dan mengeliminasi substance offending tadi. Nah, menariknya di sini. Reaksi tadi itu diregulasi, jadi diatur. Dan akhirnya apa? Di terminasi diakhiri. Nah, berikutnya terakhir adalah kerusakan jaringan tadi itu diperbaiki. Nah, terminasi ini penting. Supaya apa? Supaya inflamasi ingat, jadi terus menerus. Kalau bisa inflamasi terus menerus, itu larinya bisa katronis. Nah, itu alibatnya kalau tidak dihentikan, itu perangannya nggak selesai-selesai. Kan bahaya ya buat sel-sel sekitarnya, di dalam sekitarnya. Nah, proses yang nggak selesai-selesai tadi itu yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, jadi sebenarnya inflamasi itu teregulasi dan diakhir. Dan terakhir adalah proses repair. Saya lihat gambarnya. Ini ada sel nembusin ya, sel epitelial. Itu ditembus oleh mikroba. Nah, di tubuh kita sebelum ke pembuluh darah, itu ada sel-sel resident ya. Namanya adalah makropak. Di sana juga ada sel dendritik, kemudian ada sel mas. Nah, makropak, sel dendritik, sel mas ini, dia memiliki namanya reseptor. Nah, reseptor itu yang mengenali bagian mikroba tadi. Akhirnya dia dikenali. Nah, berikutnya sel-sel ini akan aktif. Nah, kalau dia aktif, dia akan menggunakan namanya mediator. Mediator ini bisa berupa amin atau sitokin. Nah, sitokin dan amin ini yang kemudian, nah ini yang membuat dia bisa berperan untuk memanggil ya. Memanggil dari leukosid atau protein plasma yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sudah terekrut. Nah, contoh yang ini ya, prajurit yang sangat hebat, yaitu ada namanya neutrophil dan monosid. Jadi neutrophil itu adalah granulosid yang sangat itu ya, mudah dipanggil ya, jumlahnya banyak, dan terlibat pada inflamasi. Jadi ingat neutrophil, sama sih monosid. Nah, berikutnya, pada proses inflamasi, itu akan ada dihasilkan molekul-molekul amin ya, misalnya amina dan lain-lain. Nah, itu akan membuat permihabilitas vaskularnya itu meningkat. Nah, kalau permihabilitas vaskularnya meningkat, sel-sel tadi itu bisa keluar dari pembuluh darah. Karena dia jadi renggang gitu. Nah, kalau udah renggang, dia bisa keluar. Nah, keluar itu tidak hanya sel-sel imunnya doang, tapi juga ada plasma yang keluar. Nah, disinilah muncul edema atau bengkak. Nah, itu karena ada proses pengeluaran cairan juga dari sirkulasi. Nah, di sini, sel-sel imun tadi, monosid akan berdiferensiasi menjadi makrofak. Kemudian neutrophil, dia akan memakan atau mempagosid bakteri. Nah, dia disebut sebagai eliminasi mikroba, atau memakan juga jaringan-jaringan yang rusak. Nah, berikutnya, ada datang juga namanya sitokin, growth factor, fibroblast. Mereka bekerja sama untuk proses namanya adalah repair. Nah, ini adalah udah terminasi dan akhirnya adalah repair. Oke, itu adalah huruf tanpa peristiwa dalam reaksi inflamasi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini basic, ya. Yang perlu adik-adik tahu. Silahkan. Ini adalah tanda kardinal dari inflamasi. Ada heat, panas, redness, atau rubor. Itu adalah kemerahan. Swelling tumor, bengkak. Pain, dolor, atau nyeri. Kemudian loss of function, bilangnya fungsi. Ini digambarkan dengan gambar yang sangat bagus. Coba, yang kiri menggambarkan apa ini? Silahkan dicermati, dilihat. Yang kiri, apa? Kepanasan mungkin. Kepanasan, oke. Oke. Berarti ini ya. Heat ya, oke. Yang kedua, apa? Kemerahan. Kemerahan ya? Dia soalnya turun, terus malu. Mukanya merah. Mukanya merah. Yang ketiga, apa? Bungkak. Bungkak, Pak. Bungkak, Pak. Yang keempat. Nyiri. Nyiri. Nyiri ya, dia tuh. Kejatuhan, terus dia terea gitu. Yang kelima. Hilangnya fungsi. Hilangnya fungsi ya, tangannya hilang. Jadi jatuh, ngenain temennya. Dia nggak bisa nyanggal lagi. Ini adalah yang disanggap inflamasi. Ini adalah tanda kardinalnya, dan saya harap adik-adik bisa hafal sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke inflamasi akut dan kronis. Jadi bisa dibedakan berdasarkan onsetnya, seluler yang terlibat, kemudian cedera jaringan, atau adanya dari fibrosis, dan gejala. Kita lihat ke akut. Untuk yang akut, dia onsetnya cepat dalam hitungan menit atau jam. Nah, kalau yang kronik, dia hitungannya hari. Kemudian sel-sel yang terlibat, ingat, adalah neutrophil. Oke ya. Untuk yang kronik, dia tidak hanya melibatkan neutrophil, tapi justru sudah masuk ini ya, ya, limfosit. Nah, kalau sudah masuk limfosit itu sudah ribet ya, kalau sudah inflamasi. Jadi, dia akan banyak sekali nanti sedikit sedokin-sedokin lain yang terlibat. Kemudian dari cederanya, biasanya dia adalah mild, kemudian self-limited, atau bisa sembuh sendiri, tapi kalau yang kronik, dia bisa parah dan berprogresif. kemudian dari sistemiknya, kemudian dari sistemiknya, apa ini, gejala. Nah, itu yang akut, biasanya dia menonjol, tapi kalau yang kronik, biasanya dia kandanya kurang gitu ya. Justru masih seperti itu. Nah, ini beberapa penyakit yang dikaitkan atau disebabkan oleh inflamasi. Nah, ini yang akut dan yang kronis. Dan ini adalah sel-sel atau molekul yang terlibat pada cedera. Nah, pertama, untuk yang akut, contohnya adalah ARDS. Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS itu pada COVID sekarang, itu yang menyebabkan COVID yang parah ya. Karena adanya sindrom penekanan respiratori. Nah, di sana terjadi proses inflamasi. Makanya, kita tahu ya, obat-obat untuk COVID kemarin kan ada deksametason. Karena deksametason itu adalah abad anti-inflamasi steroid. Nah, itu adalah untuk ARDS, utamanya dia adalah karena keterlibatan dari neutrophil. Oke, penyakit kedua yaitu asma. Nah, asma, kalian tahu, itu adalah suatu penyakit inflamasi juga. Mengapa pada orang asma kok ada kira-kira inflamasi gitu. Asma seperti yang kalian tahu, dia susah nafas ya. Susah nafas, kemudian obat yang diberikan biasanya adalah brongodilator. Dan satu lagi dia kombinasi dengan namanya corticosteroid. Nah, itu ya. Karena dia termasuk asma juga. Terus termasuk inflamasi juga. Nah, ini selesai yang terlibat, ada eosinophil, kemudian ada antibody IgE. Nah, berikutnya ada glomerulonefritis. itu adalah kalau kalian baca Wikipedia atau buku, kalau belakangnya is, is, segala macam, biasanya dia adalah inflamasi. Nah, jadi dia ada kadang pada glomerulonefrone atau di ginjal. Yang terlibat adalah antibody regumplement, neutrophil, dan monosir. Nah, terakhir untuk akut adalah septic shock. Jadi shock karena septic shock ini ya. Dia adalah cytokine. Oke, untuk yang kronis, misalnya ada atritis, ada limfosit, makrofak, antibody. Nah, asma ini termasuk juga kalau yang dia udah itu ya, udah yang menahun, ya, arinya ke kronis. Kemudian ada atherosclerosis. Nah, ini mungkin kalian ini ya. Nggak pernah kebayang gitu. Ternyata atherosclerosis itu pun termasuk dalam inflamasi. Karena dia penumpukan apa di sana? Atherosclerosis. Tahu nggak atherosclerosis itu apa? Yang tahu? Atherosclerosis. Adanya apa sih? Penyempitan pembuluh darah, Pak. Oke, penyempitan pembuluh darah. Siapa yang bikin dia sempit? Lemak, Pak. Lemak? Oke ya. Mungkin biasanya sebeginya kolesterol. Jadi kolesterol penumpukan tadi bisa membuat inflamasi. Kemudian ada pulmonari fibrosis. Fibrosis pada paru. Oke, selanjutkan. Nah, ini adalah step ya. Step bagaimana perekrutan dari leukosid sehingga dia keluar dari jaringan. Seperti yang saya ceritakan tadi, pada proses inflamasi, ada suatu stimulus berupa patogen mikroba itu. Nah, kemudian, masih ingat ya, mikroba tadi dia akan mengaktifkan namanya makrofak. Nah, kemudian makrofak dia akan mengeluarkan sitokin. Bisa juga kemokin, dia adalah mediator inflamasi. Nah, sitokin berupa TNF-alpha, kemudian IL-1, ini adalah sitokin pro-inflamasi. Jadi, kalian sekarang sudah tahu. Contoh dari sitokin pro-inflamasi itu ada TNF-alpha, ada IL-1-beta, gitu. Kemudian ada kemokin. Kemokin itu contohnya adalah IL-8. Yang saya ceritakan tadi ditulis ya. Karena nanti saya bisa jadi kepadakan di kuis atau ujian. Jadi, kalian perlu lihat detail apa yang saya sampaikan. Oke, contohnya ada IL-8. Sitokin-sitokin tadi itu akan menempel pada reseptornya di sel endotelial ini. Nah, dia akhirnya yang nantinya akan menarik atau menarik leukosid. Nah, apa yang terjadi pada leukosid setelah ada stimulus ini? Lihat, leukosid dari sirkulasi, dia akan rolling, berputar ya. Dan kalian tahu ya, aliran di sini itu kencang ya. Jadi, kalau lihat air itu deras di sini. Nah, sehingga dia perlu ditahan. Nah, ditahannya itu dengan adanya molekul-molekul yang di endotel ini. Jadi, dia ada proses rolling, kemudian ada integrin. Integrin nempel. Nah, kalau sudah nempel pada ligan reseptornya, nah, jadinya dia berubah menjadi high affinity. Jadi, kalau yang belum itu namanya low affinity, tapi kalau sudah nempel, dia menjadi integrin high affinity. Nah, setelah mapan ini ya, mapan, ikatannya, baru deh dia bisa keluar. Nah, setelah dia keluar dari sirkulasi, kemudian dia masuk ke ini ya, jaringan. Kemudian dia akan mempagosid. Oke, kalau saya tanya, leukosidnya berarti siapa ini? Kalau pada inflamasi aku tadi. ini saya ceritakan di awal bang, apa? Leukosidnya siapa? Neutrophil. Neutrophil. Ya, neutrophil. Ingat ya, neutrophil. Mempagosid mikroba. Dia banyak melimpah. Ingat saja neutrophil. Oke, sekarang kita lihat mediator-mediator. Ada banyak ya. Yang saya contohkan tadi itu ada sitokin. Ada TNF-alpha, IL-1, IL-6. Nah, ini adalah tiga contoh sitokin pro-inflamasi. Ingat-ingat. Kemudian tadi ada yang namanya kemokin ya. Kemokin itu buat apa tadi? Kemo-atraktan. Jadi dia menarik gitu ya. Contoh yang lain ada apa aja? Ada histamin. Histamin tadi dihasilkan oleh sel lemas, basophil platelet. Perannya adalah untuk vasodilatasi. Dan meningkatkan tadi permeabilitas vaskular. Apa dapatnya jika permeabilitas vaskularnya meningkat? Tadi mudah keluar sel-sel dan plasma protein. Oke, iya. Keluar. Karena dia kan tadi asalnya dari sirkulasi ya. Nih, dari sini. Nah, dia kalau permeabilitasnya meningkat, nah, jadi dia lebih renggang gitu. Nah, sehingga dia bisa keluar. Oke, bagus. Kemudian ada vasodilatasi ya. Dilatasi itu merenggang. Jadi, di sini. Nah, ada prostaglandin. dia ternyata selain untuk fasilitasi, dia juga tanggung jawab untuk nyeri dan demam. Ada leukotrien. Increase vaskular permeability, chemotaxis, aktivasi, adisi itu penempelannya, penempelan dari leukosit di sini. Supaya dia bisa nempel gitu. Kalau udah nempel, dia akhirnya bisa keluar. Nah, itu diperantarai oleh leukotrien. Kemudian, ada sitokin perannya di sini. Untuk yang lokal, dia untuk aktifasi endotel. Endotel itu sel yang di sini ya. Ini lihat. Endotel itu ini, yang satu. Ini yang sel-sel ini. Ini itu endotel. Kemudian, kalau dalam hal dia perlainan sistemik, dia bisa menyebabkan shock. Tadi yang bilang ada septic shock. Nah, itu adalah ulah dari sitokin perimplamasi. Kemokin untuk aktifasi kemudian kemotaxis. Taksis itu memanggil. Kemudian, ada pelakian activating factor. Dia untuk dilatasi. Increase probability kalau udah paham. ADC leucosid supaya bisa menempel. Kemal atas sistem mandir sel. Kemudian, ada oxidative bars atau ledakan oxidative. Kemudian, ada komplement. Juga ada. Dia untuk aktifasi sama ya. Leucosid. Dan berikutnya, itu bisa membuat namanya MAC. Membran Atlet Complex. Jadi, target sel-nya itu dibunuh dengan dikasih lubang. Bocor itu ya. Sel bakterinya jadi bocor. Itu adalah peran dari komplement. Kinin itu dihasilkan oleh plasma yang dihasilkan oleh liver ada di plasma. Ini adalah protein pada plasma. Itu artinya. Plasma-plasma ini artinya protein pada plasma. Kan saya udah ceritakan tadi. Ini perannya sama. Serupa ya. Jadi, banyak mediator dia memiliki peran yang sama untuk menguatkan efek. Sekarang kita lihat bagaimana itu digambarkan ya. Jadi, kita lihat. Ini ada membran sel. Kalian pasti tahu ya. Membran sel itu terdiri dari phospholipid bilaya. Nah, di sini membran phospholipid tadi bisa diubah menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat itu dari sini, phospholipid ke asam arakidonat dimediasi oleh namanya phospholipasen. Nah, asam arakidonat ini akan bisa diubah menjadi banyak. Kalau yang ke kiri itu namanya prostaglandin. Prostaglandin itu bisa prostaglandin GH, gitu. Atau prostacyclin, PGI2, perompoksan TXA2, atau PG2, prostaglandin E2. Jadi, banyak produk jenis dari prostaglandin. Nah, yang jalur kedua yang itu, itu akan menghasilkan namanya leupotrien. Leupotrien A4, C4, D4, E4, atau lipoksin, dan lain-lain. Ini adalah jalur lanjutan dari lipoksigenase. Jadi, beberapa enzim penting. Jadi, dari sini ke sini dimediasi oleh atau dikatalisis oleh phospholipase. Nah, yang jalur menjadi prostaglandin tadi dikatalisis oleh namanya enzim cyclooxigenase. Jalur yang kanan satu lagi yaitu adalah enzim lima lipoksigenase. Kemudian ada enzim lanjutan yaitu namanya ada dua belas lipoksigenase dan dia akan mengubah lima HPTE ini menjadi lipoksin. Jadi, ada empat enzim yang sudah kalian tahu di sini. Nah, dari proses ini tentunya akan dihasilkan suatu mediator-mediator. mediator-mediator yang saya gambarkan di sini disebut sebagai mediator asam aktif atau lipid aktif. Jadi, secara singkat kalian tahu tadi ada mediator berupa sitokin, mediator berupa amin, ini adalah mediator berupa lipid karena dia lihat rantainya panjang-panjang. Nah, ini digambarkan dengan sangat bagus ya. Ini adalah prostacycline. Lihat. Apa ini? gambarnya. Fasodilatasi ya. Lihat. Dia jadinya lebar gitu. Karena ada proses namanya vasodilatasi. Dan dia juga menghambat agregasi platelet. Platelet itu trombosit ya. Jadi, dia dihambat agregasi. Nah, kalau yang satunya lihat, ini gambarnya mengkerut ya. Vasoconstriction. Nah, lihat kalau yang ini dia increase vascular permeability lihat pada keluar dari sirkulasi. Ya, dari gambar ini benar-benar akan membantu ya bagaimana peran-peran dari PGI-2, trombok san A2, PGD-2, dan PGE-2. Oke, untuk jalur sikloksigenasa ada pertanyaan? selanjutkan, boleh? Di-screenshot saja ya, kalau misalnya itu. Nanti kalian bisa belajar langsung. kalau nunggu powerpoint saya lama, saya juga belum nyiapin yang kasus ya. Jadi, kalian aktif saja screenshot gitu. Biar bisa cepat belajar. Oke, selanjutnya ke jalur lima lipoksigenase ya. Kita lihat, hasilnya itu adalah lima HETE, kemudian ada leukotrien B4, kemudian ada leukotrien C4, D4, E4, dan lipoksigenase. Ini gambarnya. Kemotaksis ya, jadi dia akan memanggil sel-sel imun lain. Kemudian ada bronchospasme. Nah, kalau broncho, berarti ingat ya, dia bukan di situasi, tapi di bronchus atau nafas. Nah, dia membuat spasme, jadi sempit. Nah, kalau yang ingin stakular permeability, saya gambar tadi, ini kalau yang umum ini adalah menghampat inflamasi, jadi proses inflamasi ini diambat. Oke, kalian sudah belajar empat enzim, sudah belajar banyak mediator, sudah belajar fungsinya. Nah, karena kalian anak marmasi, jadi perlu juga tahu ya obat-obat yang bertarget pada enzim-enzim ini. Nah, enzim-enzim ini ternyata bisa dihampat oleh beberapa obat. Nah, untuk spolipase, itu dihampat oleh namanya steroid, jadi dexamethasone tadi itu menghampat di spolipase. Sehingga kalian tahu ya, lihat, dia di atas ya. Kalau di atas kan, kalau dihampat kan berarti bawahnya nggak terjadi gitu. Ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan dexamethasone itu obat yang sangat poten. Nah, sikloxigenase, ini ada dua jenis, ada COX-1, COX-2, dan ini adalah ada beberapa obat inhibitor, contohnya ada aspirin, indometasin, gitu. jadi dia menghampat di sikloxigenase. Nah, ini ada lima lipooxigenase, juga ada obatnya, namanya lipooxigenase inhibitor, ini kalian googling aja ya, nama contohnya. Oke, ya, untuk yang powerpoint dari saya itu, silahkan ada pertanyaan. ini lagi hujan ya, Pak Teng. Ya, Pak, izin bertanya. Ya, hilangkan, Bu, Bu. Terkait jerawat, berarti itu mungkin bisa jadi salah satu contoh informasi apa? Apakah itu termasuk ke dalam informasi steril, jika kita kaitan hanya dengan kelenjak keringat saja, keluarnya keringat yang berlebihan seperti itu, Pak? Oh, ya, ya. Oke, yang pertama, jerawat itu inflamasi, jelas ya, kan memenuhi tanda tadi, dia merah, nyeri, kemudian bengkak, gitu ya. Nah, itu penyebabnya bukan karena keringat, itu ada bakterinya di sana. kan di sana ada bakterinya, jadi di sana kemudian ada proses tadi ya, peradakan segala macam. Kalian tahu ya, nama bakteri penyebab jerawat kan ada itu ya. Jadi tidak hanya meluluk ringat ya, itu ada bakterinya, makanya kalau orang misalnya kotor itu ya, males bersin muka, kan bisa kena jerawat karena baterinya ngumpul di situ, akhirnya bisa menyebabkan inflamasi berupa jerawat tadi. Nah, makanya obat-obat anti-akne itu bisa juga mungkin ada obat itunya, obat anti-inflammasinya, gitu, kalau kalian lihat komposisi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Silahkan yang lain sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi sudah saya ceritakan. Ini sudah. Ini sama ya. Tadi saya pilih gambar-gambar yang mewakili. Intinya dibukui saya rangkuk dari slide tadi. Oke, ini tentang neutrophil. Ini sangat penting ya. Kalian tahu dia adalah sel yang banyak terlibat pada inflamasi. Dia berasal dari bone marrow atau sutung tulang. Umurnya ringan. Kemudian dia sangat cepat bekerja. Tadi ya, hot life. Kemudian teknisnya melalui reaksi entematis atau deganulasi. naik beberapa mekanismasi bagaimana untuk bekerja. Kembali pengeluaran kosmum di kopsi, degalasi, paking, muat, masinat, itu kejangan adalah ekstra krepsis. Kemudian terakhir adalah mengonsakrasikan enzim disusomal. Jadi, ini adalah pelan-peran dari neutrophil. Ini sudah saya ceritakan. Ini adalah molekul ADC atau molekul penempelan. Ada dua yang belum kalian tahu, yaitu ada selektin, ada tiga ya, selektin, pindekdin, dan IG, keimunoglobulin. Nah, selektin tadi ada tiga, ada selektin L, selektin E, selektin V. Pindekdin ini ada empat, LF1, MAG1, FLM4, kemudian alpha-beta B7. Oke, mungkin kalian enggak perlu detil ya, tapi tahu ada tiga family dari molekul ADC, selektin E, dan imunoglobulin. Contohnya, ingat saja ini, selektin LEP. Berikutnya, gambar bagaimana pengenalan dari mikroba oleh sel. Contohnya, sel tadi adalah neutrophil atau si makropak. Jadi, mikroba ditempeli, kemudian nempel pada reseptor tanggungan contohnya adalah tolex reseptor ELR atau pada reseptor phagocyt. Akhirnya, dia masuk dan kemudian ditan. Di dalam sini, dia akan di phagocyt atau dimakan. Berikutnya, si neutrophil tadi mengeluarkan enzim-enzim. Contohnya adalah ROS atau enzim sosomal atau asam arat metabolik contohnya faguladintan. Ini adalah proses bagaimana phagocytosis. Phagocytosis itu dia memakan. Jadi, bagaimana proses ini terjadi. Misalnya, ini terjadi pada neutrophil. Kita lihat mikroba nempel pada reseptornya melalui reseptor phagocytik atau TLR tadi. Setelah dia masuk, kemudian dia akan masuk ke namanya phagosom. Phagosom dia mencerna dari mikroba. Ini ada organel lain, yaitu adalah lysosom. Lysosom, dia mengandung enzim. Berikutnya, lysosom dan phagosom dia berfusi. Ini berfusi namanya phagolisosom. Enzim-enzim pada lysosom, dia akan mendegradasi dari bakteria tadi. Itu adalah proses penghancuran neutrophil, proses penghancuran bakteri pada neutrophil melalui proses phagositosis. Ini adalah mekanisme lebih detailnya bagaimana penghancuran di dalam sini. Intinya nanti akan dihasilkan ROS, ROS tadi yang akan membuat bakteria tadi bisa hancur. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang NET, neutrophil extracurricular trap. Jadi, di sini intinya bakteria tadi itu di NET, lihat itu kan ada trap diperangkap. Diperangkap tadi dengan namanya molekul yaitu bisa berupa histone. jadi dia ada yang di membuat baratnya tadi diperangkap net kayak jala gitu ya. Diperangkap. Melalui protein-protein yang ada pada neutrophil. Contohnya adalah melibatkan histone. Mediator inflamasi sudah kalian tahu. Ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah ya. Kalian sudah atam di sini sekarang. Oke, sekarang ke inflamasi histokin. Sudah saya ceritakan tadi ada tiga, ada IL-1, IL-6, dan TNF. Apakah hanya itu tidak? Nah, ini ada beberapa histokin pro-inflamasi yang terlibat pada inflamasi akut dan kronis. Untuk yang akut contohnya ada TNF, cemonecrosis vektor, ada IL-1, IL-6, kemokin, IL-17. Nah, untuk yang kroniklamasi ini ada IL-12, ini kronon gamma, dan IL-17. Siapakah penghasil sel-sel atau histokin ini? Ini adalah penghasilnya terutama adalah lihat ya, ada makrofa, kemudian ada limfosit, kemudian ada neutrophil harusnya ya. Ini perannya. Kalian pasti tahu ya, di COVID-19 ini ada namanya obat yang menghambat IL-6, signaling. Yang untuk sindrom apa itu? Badai histokin. Obatnya apa itu? Dia ke IL-6 itu, persinyalanya. Ada yang tahu? kalau kayak gini, kalian googling aja cepat gitu. Jangan diem. Kalian nunggu langsit kan nggak mungkin. Tanya google gitu. Dia bisa jawab. Coba apa? Tocilizumab. Bukan pak. Bagaimana? Maaf, ulangin. Tocilizumab. Tocilizumab. Oke, bagus ya. Dia menghambat apa itu? Ada septornya atau IL-6? Oke, whatever ya. Yang lihat dia menghambat di penerbitan IL-6. Kalian bisa tanya Wikipedia atau google gitu. Oke, jadi kalau kuliah saya itu buka Chrome-nya atau buka HP-nya gitu. Cari. Pas ujian juga sama ya. Kalau kalian ujian skripsi itu jangan diem aja gitu. Buka contekannya gitu. Jadi bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti dapat nilainya. Humpung masih online, kalian bisa pakai. Tapi kalau offline kan nggak bisa ya. Skripsi di depan presentasi depan dosen nggak mungkin buka catatan gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Ini adalah sedokin pro-inflamasi. Saya akan berahas lebih detail tentang apa ini ya. Tentang mungkin IL-6 tadi udah. Tentang TNF mungkin ya. Oke ya. TNF. Ini ada TNF antagonis. Ini adalah sama ya. TNF itu sedokin pro-inflamasi. Nah ini ada beberapa obat yang bekerja sebagai anagonis TNF. Nah ini contohnya terlibat TNF itu terlibat pada penyakit misalnya adalah reumatoid artritis. Ini adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang persendian. Atau juga bisa menjalar ya ke tempat-tempat lain. Atau beberapa penyakit terhadang usus inflamatory bowel disease. Ini jadi ada obat namanya TNF antagonis. Coba cari. Apa TNF antagonis? Contohnya. Silahkan. apa TNF alpha, antagonis? Tidak ketemu belum? Barisitinib bukan, Pak. Barisitinib. Coba yang lain yang belakangnya MAB. Infliksimab, Pak. Ya, infliksimab ya. Kalau yang pertama tadi itu adalah small molecule, yang kedua itu antibodimono-konoal berarti berupa protein. Oke, itu adalah TNF alpha antagonis. Nah, berikutnya ada juga namanya IL1 antagonis. Coba. IL1 antagonis contohnya apa? TNF, Terima kasih. Anak Kendra, Pak. Anak Kendra ya, dia ingat-ingat. Mungkin kalian masih awam ya, belum pernah dengar pasti bahwa-bahwa tersebutnya. Oke, nanti kalian kalau udah semester tinggi, sering dengar ya. Kalau misalnya ketemu dengan saya lagi, saya bahas lebih depan di formakologi molekuler atau di imunologi. Oke, lanjut. Ini saya berikan contoh tadi ya dua yang sangat terkenal, yaitu adalah pro-inflammatory cytokine, ada TNF, alpha, dan L1. Nah, peran kedua ini, ini perlu kalian tahu juga, ada namanya ini ya, SIRS. Atau pemajangannya adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome. SIRS tadi itu bisa menyebabkan namanya sepsis. Nah, sepsis itu kondisi yang serius ya. Jadi kalau ada orang misalnya infeksi, terus kemudian sampai sepsis, nah itu sudah orang obatannya terus agresif. Dikasih berbagai macam antibiotik, dan terutama adalah anti-inflammasi. Itu karena ada keterlibatan peran dari TNF dan L1. Ingat saja SIRS. Kalau kalian ingin tahu SIRS, lebih detil, cari sendiri ya di Google atau Wikipedia. Oke, saya lanjutkan. Kemokin. Nah, kemokin ini, ingat ya, tadi adalah perannya waktu di kemotaksis. Berperan sebagai kemoataptan. Jadi, dia menarik berbagai jenis lokasi. Nah, sebenarnya ada banyak ya, kemokin itu ada 40. Nah, kemudian mereka dibagi menjadi kayak apa ini ya, mungkin kayak family gitu, atau grup. Ada CXC, ada CC, ada C, ada CX3C. Nah, sebenarnya mereka dibedakan semikian, karena mereka memiliki residu asam amino yang konservasi atau lestari dari sistein. Nah, ini ada contohnya untuk yang CXC. Contohnya adalah IL-8. Kalian tadi sudah saya ceritakan ya. Oke, mungkin ada IL-8. IL-8 itu sekarang disebutnya sebagai CXCL-8. Karena dia punya struktur CXC. Jadi, intinya ini ada sistein yang dipisahkan oleh asam amino yang lain ya. C, sistein, X, sistein. Nah, kalau yang CC, artinya dia ada 2 sistein yang jejer gitu ya. Contohnya ada MCP-1, CCL-2, dan lain-lain. Nah, kalau yang C, kemokin, ya cuma ini doang, kehilangan first and third dari four-converse-conserved sistein. Seharusnya dia ada 4, tapi cuma ada 1. Kemudian ada CX3C. Nah, jadi ini ada C, yang lain 3, baru C lagi. Nah, contohnya adalah CX3CL-1. Nama lainnya adalah Fructalkin. Nah, ini ada 4 grup dari kemokin. Dan perlu kalian tahu, ingat satu saja ya. Contoh kemokin adalah IL-8, nama lainnya adalah CXCL-8. Ingat, dia adalah grup dari CXC kemokin. Perannya untuk apa? Kemoatraptan. Oke, kalian sudah tahu sekarang. Oke, ini ada gambar pada peran-peran dari tadi. TNF-IL-1, TNF di sel endotel, dia meningkatkan ekspresi molekul adhesi, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskular. Nah, endotel tadi bisa aktif mengeluarkan IL-1. Berikutnya TNF-IL-1 bisa mengaktifkan leukosid. Oke, ini untuk yang lokal. Untuk yang perlindungan sistemik, TNF-IL-1-IL-6 itu bisa menginduksi liver di otak. IL-1-IL-6 kalau di liver bisa mengeluarkan protein fase akut. Nah, di Benmero, dia berperan untuk produksi leukosid. Oke, sekarang ke patologiknya. Pada jantung, bisa menyebabkan low input dari jantung. Pada SLA endotelial, terutama blood vessel, ini kalau ada trombus, bisa mengaktifkan. TNF bisa menyebabkan trombus. Nah, ada berbagai jaringan bisa menyebabkan misalnya adalah resistensi insulin. Jadi sama ya, resistensi insulin itu termasuk patologik dari inflamasi yang diperantarai oleh TNF dan IL-1. Komplemen saya skip nanti di imunologi saja. Oke, mungkin cukup ya. Ini terlalu kedokteran saya lewati. Oke. Kalian tadi sudah belajar ya. Oke, tadi saya sudah ceritakan neutrophil. Kemudian saya ceritakan makrovac. Oke, makrovac itu bisa berupa dua wajah ya. Yang namanya M1 dan M2. Nah, M1 dan M2 itu dibedakan dari kerjanya ya. Kalau M1, dia diaktifkannya secara klasik. Nah, yang M2 juga dinamanya diaktifkan secara alternatif. Jadi ingat, makrovac tadi itu awalnya dari monosid. Monosid ketika dia distimulus oleh stimulus yang berbeda, akan menjadi makrovac yang berbeda. Nah, jika dia adalah mikroba atau interferon gamma, dia bisa menjadi M1. Nah, kalau dia distimulasi oleh IL-13 atau IL-4, dia menjadi M2. Nah, perannya M1 dan M2 itu berbeda. Kalau M1, dia perannya untuk menghasilkan ROS, NO, enzinsosomal, juga termasuk IL-1, TNF, IL-12, IL-6, ini yang sudah kita bahas. Dan perannya untuk mikrobisidal action, kemudian phagocytosis, membunuh bakteri atau fungi. Nah, dia untuk, dia adalah hasilnya ini, semua itu adalah pro-inflammasi positif di sini. Nah, untuk yang ini, M2, dia mengeluarkan namanya IL-10 dan TGF beta. Nah, justru ini agak kebalikan. Karena dia adalah justru mengambil inflamasi. Jadi, dia mengambil efeknya ke anti-inflammasi, kemudian perannya untuk repair dari wound atau luka dan fibrosis. Jadi, M1 dan M2 itu adalah fenotip yang berbeda dari makrofab diaktifkan oleh stimulus yang berbeda. Oke, dan perannya pun berbeda. Produknya pun berbeda. Dan perannya ke inflamasi pun berkebalikan. Oke, perlu kalian tahu ini. Oke, mungkin cukup ya. Ini adalah rangkuman dari bab 3. Inflammasi yang sudah saya jelasin. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, silakan ada pertanyaan. Terima kasih.